Di sini tuh gayak, Galeri 24 Terasti Ya, di sini ada Galeri 24 Ada Ini bisa di, kalau misalkan ada yang mau kita Ruangnya kurang Gimana tuh solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemisah Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat melapiat Dan terlihat saja tetapi sekamah dalam keimanan dan ketakwaan Amin ya rabbal amin Pemisah, hari ini di Masjid Pisa Jebar di Selasar Di Selasar, di halaman masjid sebelah selatan Ada festival pegadian, festival ramadhan Dan di sini ada boot-boot ya Sampai ujung sana Hari ini akan dibuka oleh Bapak Ijang Sebagai Ketua Panitia Ramadan Pisa Jebarat 1445 Hijriah Dan saya berdiri Ini boot legend ya Dimana saja, kapan saja, kalau di Pisa Jebarat Ada kegiatan, selalu ada beliau ini Dan kalau Anda ingin merasakan Rasa Gudeg yang legendaris Gak pernah ketemu di mana saja Omah Gudeg Perambanan Ada pemiliknya Kita ngobrol kali ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu, dengan sahabat Ibu? Ya, halo, dengan Ibu Awi Ibu Awi, Ibu Awi itu yang membawa Makanan, Omah Gudeg Perambanan Itu nama Perambanan itu nama mereknya ya? Iya, nama brandnya Iya, betul sekali Delivery order? Bisa? Oh, ada Gopet juga? Ada Goresto, Gopet? Ada, 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 ada semuanya Sofi pun juga ada Ibu Awi ini Pejuang Pejuang rupiah Pejuang rupiah Gudeg itu buatan apa? Pebuatan saya dong, Pak Saya pernah nyembahin Rasa Gudeg Bu Awi ini Makasih, makasih Pak Ini Gudeg Jogja pun dong? Iya, Jogja Saya cari Gudeg Jogja Disitu rasanya beda Kalau Bu Awi ini Ini bener-bener asli Jogja ya? Asli Asli Jogja Asli, ya Ada sambal goreng krecek Opor ayam, opor tahu Telur bacem, tahu dan tempe bacem Sate telur puyuh Betul sekali Jalan situ Sariwetan, nomor 18 Buah Batu, Bandung Buka lemaknya? Iya Coba ulang ibu Iya, kita di outletnya Kita ada setiap hari buka Dari mulai pukul 9 pagi Sampai 7 malam Jam 7 malam atau jam 19 Gitu Kami hadir di rumah juga ada Kalau mau online, Pak Via online Dari jam berapa? Kita dari jam 9 pagi Sampai jam 7 malam Iya, betul Nah itu ada setiap hari Insya Allah, tapi kecuali hari minggu Mungkin saya tutup ya Pak Hari minggu istirahat lah Itu tutup Bisa makan di situ? Bisa Bisa ada tempatnya juga Banyak pengunjungnya Ya ada aja Pak Alhamdulillah Tapi online ya Kebanyakan ya Pak Online kami ya Online-nya dari ada Grab food Shopee food Sama Go food Ya mungkin seperti itu ya Pak Pak enggak silahkan datang Dan ataupun pesen di online Mungkin seperti itu Pak Saya ngebayangin ya Grab food Go food Segala macam apa itu Ngantri Masuk jalan itu ngantri Karena Betul Waktu itu mesti ngantri Pak Ya waktu itu saya ngantri Di banyak Sampai saya juga Kadang-kadang Aduh ya sabar Sabar gitu Harus sabar Karena kan kita Kalau enggak sabar Nanti gimana Itu kan harus sabar kuncinya Kalau gode ke ini kan Biasanya awet Awet Pak Jadi kalau beli sekarang Untuk makan sahur bisa Bisa Ini kalau memang belinya sekarang Sekarang ini enggak perlu Karena sudah pada asar itu Sudah bisa langsung Tapi kalau masih jam 10 Jam 9 ya Mungkin opornya aja yang diangetin Opor ayamnya Iya Santan ya Soalnya santan kental ya Pak Adulah prinses Saya sudah bersama dengan Bapak Ngatawi Bila selaku vice presiden Dari pegadaian Area Bandung 2 Area Bandung 2 Apa lagi Jawatan Bapak Selaku debuti bisnis Debuti bisnis Di pegadaian Area Bandung 2 Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ngatawi Iya Bapak mengadakan Festival Ramadan Di pusdai ini Iya Kenapa Niatnya bisa di pusdai Iya Yang pertama Kami selalu Mencari tempat itu Tidak di satu Di satu lokasi Setiap tahunnya Karena acara Festival Ramadan itu Setiap tahun kita adakan Pak Dan berganti-ganti tempat Setiap tahun Momennya apa Pak? Momennya pada saat Ramadan ini Momennya pada saat Ramadan ini Pasti Karena namanya Supaya sesuai dengan Agendanya adalah Festival Ramadan Jadi setiap kali Ramadan Pegadaian selalu mengadakan Dan untuk Festival Ramadan itu Sebanyak 61 Kantor area Di seluruh Indonesia Waktunya sama Pak Mulai dari tanggal 12 Maret 2024 Sampai tanggal 28 Maret 2028 Serentak di seluruh Indonesia Iya betul Nah di Jawa Barat Itu ada 4 lokasi Yang pertama di Bandung Kemudian yang kedua Di Cimahi Yang ketiga di Cirebon Yang keempatnya Di Tasik Malaya Nah di Jawa Barat Yang ada 57 Di seluruh Indonesia Dengan waktu yang sama Nah kenapa di pusdai? Karena memang Lokasi pusdai ini Sangat strategis Setiap sore Menjelang maghrib Atau pada saat Para Masyarakat muslim Yang melaksanakan Saum Ramadan Sambil ngabuburit Gitu kan Nunggu di pusdai Nah Disitulah tempat kami Untuk bisa Melakukan Melaksanakan acara Festival Ramadan Di pusdai ini Untuk lebih mendekatkan Pegadian kepada masyarakat Kira-kira begitu Memang perubatnya begini Pak ya Food-food Apa namanya Food-food yang Iya Food Jadi Temanya memang Untuk satu adalah Food Apa namanya Basar Atau basar makanan Tajil Ya Tajil untuk Masyarakat yang Memang melaksanakan Saum Kemudian yang kedua Ada juga Basar Mas Basar mas Kepada masyarakat Yang pengen Ya Berlebaran Dengan Menggunakan Perhiasan Yang baru Kira-kira gitu Dan juga Kami menyediakan Atau memfasilitasi Barangkali menggunakan Produk-produk Pegadian Untuk yang lebih Kepada Pendalaman Keagamaan Atau pendalaman Agama Islam ya Ada produk Arum safar Maupun Arum haji Kemudian juga Ada juga produk Untuk Pembiayaan kendaraan bermotor Persiapan lebaran Kami juga bisa layani Di acara Festival Ramadhan Di Pusdai Kali ini Pak Ini ngomongin produk Pak ya Ya betul Bisa disiarkan Jangan semua Pak Kebanyakan Ya betul Sebagai Berapa bagian Berapa produk Layanan Dari Pegadian Area 2 ini Ya Yang sekarang Kita layani Di sini Hanya Ada 4 produk Saja Pak Ya produk Untuk Yang Kepingin Beli Mas Tapi Belum bisa Tunai Bisa juga Menggunakan produk KC Atau rahannya Kira-kira gitu ya Atau mungkin Untuk yang Kerasidanya Dicicin setiap bulan Kemudian juga Kita melayani Di sini Nomor 2 Ada produk Untuk Pembiayaan kendaraan Sepeda motor Atau mobil Untuk Menjelang Lebaran ya Supaya punya Motor baru Atau mobil baru Bisa menggunakan Produk amanah kita Pak Namanya produk kita Amanah Ini juga Bisa kami layani Di sini Seperti kredit Kredit Ya sama Kredit kendaraan Tapi Kalau dari sisi Harga Bisa dibandingkan Murahnya Kira-kira gitu Dibanding dengan Leasing ya Pak Kita Apa namanya Lebih murah Untuk kendaraan Sepeda motor Di produk amanah ini Kemudian yang ketiga Ada juga produk Arum haji Yaitu Masyarakat Yang kepingin Segeram Mendapatkan porsi haji Tapi belum punya Uang cukup Sebesar 25 juta Nah Dengan membawa Logam mulia Sebesar 3,5 gram Atau kalau perhiasan Dengan kadar Lebih rendah Itu kurang lebih 6 sampai 7,5 gram Ke pegandian Nanti langsung 25 juta Yang ke Kementerian Agama Langsung kita bayarin Di pegandian Langsung mendapatkan Porsi haji Pada saat itu juga Maksimal Hari berikutnya Hari besoknya Nah Yang Biayaan Sebesar 25 juta Yang sur Setiap bulan Tergantung Pilihan Masyarakat Bisa berapa tahun Maksimal bisa Sampai 5 tahun 5 tahun Iya 5 tahun 4 tahun 3 tahun Dan 1 tahun Bisa Tergantung Masyarakat Kemampuannya Berapa tahun Untuk bisa Itu yang ke Yang keempat Yang keempat Ada Arum Safar Arum Safar Arum Safar Beda lagi Arum Safar Untuk umrohnya Untuk umrohnya Jadi Masyarakat Yang ingin umroh Tapi belum bisa Menyediakan ruang Yang cukup Untuk Membiayai Keberangatan umrohnya Nah Hanya dengan Membawa Kurang lebih 25% Dari Ongkos Umrohnya itu Dalam bentuk Emas tentunya Dirahankan Di kita Dirahankan Di kita Biaya umrohnya Pegadian yang Bayar Nah Nanti Masyarakat Bisa Mengansur Dalam setiap bulannya Gila-gila gitu Dan yang kelima Ada kelima Baru keempat Yang kelima Adalah Untuk yang Ini bisnis Anak perusahaan kita Kita bawa juga Galeri 24 Itu Untuk Basar Goldnya Atau basar Emasnya Ada dua Yang satu Adalah memang Barang-barang Yang tidak dilunasi Oleh masyarakat Yang sudah Diserahkan Keberadaan Untuk dijual Kita basarkan Di sini Nah itu Kan barang-barang Second Barang-barang lelangan Nah itu Harganya pasti Lebih murah Dibanding dengan Harga baru Yang selain itu Ada Dari Galeri 24 Yang merupakan Anak perusahaan kita Galeri 24 Itu barangnya Barang baru Dan juga Model atau desain Desain yang Benar-benar Bagus banget Nah itu bisa Didapatkan Di Festival Ramadan Di Pusda ini Nah yang paling penting Ini saya sebutkan Bahwa Baik penggunaan Produk-produk Pegadian Maupun produk Anak perusahaan kita Galeri 24 Itu mendapatkan Program-program Promosi yang sangat Menarik di acara Festival Ramadan Kali ini Pak Kira-kira gitu Sudah? Sudah cukup Pak Mungkin dari Pak Pangestu ini Selaku Ketua Panitia Barangkali ada yang Pengen disampaikan Dengan Bapak Dengan Pangestu Pak Dengan Pangestu Pak Pangestu Pangestu ini Sebagai Ketua Panitia? Saya Alhamdulillah Ditunjuk pada Pelaksanaan Kegiatan Festival Ramadan Ini Artinya mencari lokasi Itu berapa ya? Kalau mencari lokasi Memang Ya Ada beberapa sih Kemarin kita ditawarkan Juga beberapa Masjid Cuma kebetulan Setelah kita Berkomunikasi Dan Musyawarah Maka ditetapkan Di sini Pak Maka ditetapkan Selain di sini Karena Juga pusatnya Kota Bandung Pusatnya Kota Bandung Pusat Da'wah Islam Makanya kita tunjuk Pusdai Kita bekerjasama Dengan Pusdai Melihat atmosfernya Ini pertama kali Bapak di sini Ke depannya Sepertinya apa? Kalau Kita memang pertama kali Di sini ya Tapi untuk Untuk kegiatan Kita bukan pertama kali Pak Dan Untuk Apa namanya Asam Garam Mungkin kita juga Sudah Sudah paham Sudah paham Kalau harapan kita Dari sini itu Sebenarnya Bukan hanya Kita bisa menjual produk Tapi minimal Masyarakat itu Tahu Bahwa pegadaian itu Ada Buat masyarakat Karena melihat dari Tagline-nya juga Mengatasi masalah Tentu masalah Karena Saya Pegadaian itu Kita bawa bareng Ke pegadaian Taruh bareng Jadi dapat uang Ya itu Itu karena memang Sebagian orang Sebagian orang Memang masih beranggapan Seperti itu Pak Karena ada ketulisan Gadehnya Pak Tapi sebenarnya Ya kita tidak cuma Gadeh Bisa kita Seperti tadi Pak Ngatawi bilang Kita bisa jual Kendaraan Bisa jual Arum haji Bisa jual Arum Safar Atau misalnya Bisa juga Cucil emas Gitu Pak Pak Ini kan Bootnya Bootnya banyak Pak ya Bapak hafal gak Pak Boot-Bootnya jual apa aja Kalau jualannya Kebanyakan makanan Pak Makanan Kebanyakan makanan Minuman Tajil buka lah Ada gudeg Ada ayam Ada gudeg Ada arum Semuanya ada 15 Semuanya ada 15 Ada 15 Cuma gak hafal Kalau nama-namanya Saya gak hafal Nama-namanya Memang gak hafal Cuma ada 15 Ada 15 Salah satunya Ada yang jualan makan Ayam Ayam apa Ayam pangeran ya Ayam pangeran Yang gudeg Gudeg yang enak juga Ada gudeg Ada gorengan Gureng enak juga Ada gorengan Dan kebetulan memang Mereka kita pilih Atau kita ajak Karena memang Mereka Binaan Pak Binaan dari kita Pak Binaan dari pegadaian Semua binaan Ada yang binaan Ada juga yang memang Dari agen Dia punya Punya usaha Cuman kan memang Semoga banyak pengunjungnya Sini Pak Siap Amin Pusda ini kan Kalau selatan-selatan ini Memang pengunjungnya banyak Kalau di plasa Justru orang jarang ke situ Jalan ke situ Iya Selatan-selatan ini banyak Orang masuk ke masjid Gak sini Terima kasih Siap Oke Pak Terima kasih juga Pak Pangestu Pak Pangestu Dengan Pak Nga Tawi Ya makan banyak Bapak Ya Pak Atau luhun Waalaikumsalam 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 Sehat-sehat Pak Alhamdulillah Sehat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Arbinalamin Habihi Nasda'in Ala'umri Dunia Wadid Assalatu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Yang pertama Tentu kita sama-sama Bersyukur Dan diratallah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Puasa Mudah-mudahan Kita semua Yang ada di sini Utamanya Semang biasa Syatwa lafiyat, salawat serta salam, senantiasa terjurah, panggungan kita, Suri Tola dan kita, Nabi Bissar Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, umatnya, hingga akhir jaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari kedua ya, hari kedua nanti hari ke-4 banyak Pak. Jadi kalau kemarin banyaknya di rumah-rumah, kalau nanti hari ke-4, ke-5, ke-6 nanti banyak. Dan nanti malam insya Allah Pak Gubernur hadir untuk menghadapkan tarling di tengah-tengah kita semua. Nah dari kami, dari Masjid Pusdai, saya mewakili Pak Ketua DKM, kebetulan Pak Ketua, Pak Prok sekarang sedang agenda tarawehnya di Jakarta. Jadi tidak bisa hadir, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya keluarga Pegadaian Bandung 2 ya, Pegadaian area Bandung 2 yang ikut terlibat dalam rangka menyemarakan Ramadan. Jadi di Ramadan tahun ini, kami di Panitia Ramadan ada hampir 13 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyemarakan bulan Ramadan ini. Nah salah satunya adalah Bajar Festival Ramadan yang dikerjasamakan dengan teman-teman dari Pegadaian. Itu mungkin beberapa yang bisa disampaikan, jangan, apa namanya, sungkan-sungkan. Nanti banyak sekali di Pusdai ini, bukan hanya kegiatan Ramadan yang bisa dikerjasamakan di sini, karena, apa namanya, beberapa hari kegiatan-kegiatan yang ada di, apa namanya, di Provinsi Jawa Barat juga bisa disampaikan di sini. Ya sehingga kemudian nanti bisa kolaborasi, sehingga kemudian apa yang menjadi targetan dari Pegadaian area Bandung 2 ini bisa disampaikan. Dan kami punya fasilitas, sehingga kemudian bisa dikerjasamakan dengan teman-teman Pegadaian. Mudah-mudahan acara ini bisa lebih maju, baik, dan ke depan bisa lebih maju lagi, dan akan memanikmum masyarakat bisa lebih tinggi lagi. Kemudian kolaborasi antara Pusdai dengan Pegadaian area Bandung 2 ini bisa lebih maju dan maju lagi ke depannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih, ini lagi bisa diletak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.